Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys video kali ini tentang cara edit tone warna menggunakan Adobe Lightroom mobile Oke langsung saja yang kalian butuhkan adalah Adobe Lightroom yang kalian bisa download di Playstore seperti biasa kalian buka Adobe Chrome di sini lalu import foto yang akan kalian edit seperti ini ya untuk kali ini kita akan menggunakan style yang namanya cyberpunk ya ada kayak efek kebiruan dan juga ada kesan-kesan neon gitu ya untuk syaratnya untuk bisa kalian dapatkan efek seperti ini fotonya foto kalian itu harus mengandung unsur jalannya banyak cahaya-cahaya lampu seperti di gedung dan juga cahaya-cahaya dimotor gitu ya motor atau mobil oke langsung saja kita kita pilih di bagian menu cahaya ya kita atau dulu cahayanya disini untuk pencahayaan kita pilih nol lalu di kontras nih kalian pilih lain ikan menjadi 40-an sekitar 40 di high class sayang minus 36 terus di bagian bayangan kalian kosong terus di rona putih kalian bikin naikkan ini di 18 17 hitamnya menjadi minus minus 14 cukup seperti ini setelah kalian atur seperti ini kalian kembalikan ke atas tidak ada pilihan kotak kurva ini kalian pilih nah kita akan ini kalian pilih yang warna putih lalu kalian atur sedikit biar ada ini kalian beri titik tiga dulu terus juga ganti dengan arahkan ke atas dan ini juga ke atas seperti ini setelah itu kalian pilih yang warna merah yang merah cukup satu titik aja kalau kalian turunkan ke bawah sedikit seperti ini habis itu yang warna hijau juga sama kalian beri satu titik lalu kalian turunkan terus untuk yang warna biru ini beda titiknya cuma satu tapi ini dibikin ke atas seperti ini seperti ini oke jika sudah kalian pilih tombol selesai kita lanjut ke top berikutnya masih nanti contoh yang int Perché males? seperti ini terlihat nanti terlihat sementara gak kubat? oke ke bawah tinggang 5.5 kali ini lagu ke atasnya ke bawah tinggi ke bawah tinggi terus terlihat terlihat lo dari 10ần ke bawah tinggi keseluratan dengan sekitarareth form dan sekitar yang kub playground Z35 ke bawah tinggalan sekitar yang bagian maupun yang tidak terlihat siapa kubat-nyaitas kali conservative tempat yang terlihat lagi ke atas ada pilihan pecampuran warna tanam ini kalian pilih nah ini banyak warnanya kalau yang mengatur satu-satu yang pertama ini warna kalian pilih minus 20 tab berikutnya minus 20 0 bawahnya 29 kapil lah seperti ini terus tab berikutnya dengan 100 ini 100 lanjut ini kalian kurangi minus 9 disitu tetap berikutnya ini juga kalian kurangi ini 95 oke lanjut yang akhir ini juga kalian kurangi minus 65 67 ini kalian naikkan angka angka 4 47 ya terus bawahnya 24 ya cukup seperti ini 45 oke tetap berikutnya ini kalian kurangi ini minus 21 0 terus bawahnya 22 23 22 aja cukup seperti ini terus yang terakhir ini bawahnya aja kalian kasih 10 13 juga kalian kasih 13 nah ini juga mulai muncul warna-warnanya kalian pilih tombol selesai seperti itu selesai kalian pilih tab berikutnya lagi disini ada tekstur tekstur ini kalian bikin angka 29 ya 30 juga 39 lalu kalian pilih tab berikutnya lagi nah disini kalian geser aja kebawah ada tulisan pengurangan noise warna ini kalian bikin penuh 100 kalinya juga ini juga 100 terus seperti ini oke jika sudah ini tab berikutnya hapus penyimpanan kromatis kalian pilih saja disini nah sudah selesai ini sudah muncul warnanya oke jika sudah selesai kalian bisa simpan karena hasilnya seperti ini kalian pilih bagikan disini terus simpan ke perangkat untuk menyimpan kalian ke galeri kalian tunggu beberapa saat penyimpanan selesai oke sudah selesai kita lihat perbandingannya kalian tahan di foto seperti ini ini before lalu after seperti ini sudah keren ya oke cukup sekian tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai semoga sehingga 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 hari ay saya sudah mengemas